Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan beginilah ngerinya azab kubur bagi orang yang dusta, zina, dan neriba Sebab-sebab yang membuat penghuni kubur disiksa ada dua Umum dan terperinci Secara umum, mereka disiksa karena tidak mengenal Allah Menianyakan perintahnya dan berbuat maksiat Sebab yang terperinci banyak disebut di dalam hanas dan hadis Allah SWT menunjukkan beberapa dosa yang membuat pelakunya diazab Dalam sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa Samurah Ibn Junduk berkata Biasanya setelah sholat, Nabi SAW menghadapkan wajahnya ke arah kami dan bertanya Siapa di antara kalian yang mimpi tadi malam? Jika ada yang bermimpi, orang itu akan menceritakannya Lalu Nabi SAW mengatakan Masya Allah Suatu hari beliau bertanya kepada kami Apakah di antara kalian ada yang bermimpi tadi malam? Kami menjawab, tidak Beliau berkata Aku tadi malam bermimpi Ada dua orang mendatangiku Mereka memegang tanganku dan membawaku ke tanah yang suci Di sana ada laki-laki yang sedang duduk Dan laki-laki yang berdiri di sampingnya dengan besi pengait di tangannya Besi itu dimasukkan ke sudut mulut lelaki yang duduk Lalu ditarik sampai mencapai tengku Kemudian sudut mulut yang lain ditarik seperti itu Sehingga kedua sudut mulutnya terpaut Setelah itu keadaannya pulih seperti sedia kalah Dan ia diperlakukan lagi seperti itu Aku bertanya, apa ini? Kedua orang yang membawaku menjawab Jalanlah Lalu kami berjalan sampai bertemu dengan seorang lelaki yang sedang berbaring Dan seorang lagi yang berdiri dekat kepalanya sambil memegang batu Lalu dengan batu itu ia menghancurkan kepala lelaki yang berbaring Setelah ia memukulnya, batu tersebut menggelinding Lalu ia pergi untuk mengambilnya lagi Ketika ia kembali Kepala lelaki yang hancur tadi sudah menyatu kembali Dan pulih seperti sedia kalah Lalu ia memukulnya lagi Aku bertanya, siapa ini? Kedua orang yang membawaku menjawab Jalanlah Kami berjalan dan menemukan sebuah lubang mirip tungku dari tembikar Untuk membakar roti Yang diatasnya sempit Bawahnya luas Dan di bawahnya api menyala Jika api itu mendekat Orang-orang di dalamnya segera naik Sampai mereka nyaris keluar Jika api padam Mereka kembali turun ke bawah Di dalam lubang itu terdapat laki-laki dan perempuan telanjang Aku bertanya, siapa mereka ini? Kedua orang yang membawaku menjawab Jalanlah Kami lalu berjalan dan sampai ke sebuah sungai darah Yang di dalamnya ada seorang lelaki berdiri Dan di tengah sungai Ada seorang lelaki yang di hadapannya ada batu Jika orang itu ingin keluar dari sungai Lelaki di pinggir atau di tengah sungai Melempari mulutnya dengan batu Sehingga ia kembali ke tempatnya semula Setiap kali ia akan keluar dari sungai Ia dilempar dengan batu Sehingga kembali lagi Aku bertanya, siapa ini? Kedua orang yang membawaku menjawab Jalanlah Lalu kami berjalan sampai kami berhenti di sebuah taman hijau Yang di dalamnya ada sebuah pohon besar Dan di dekat akarnya ada seorang kakek dan beberapa anak kecil Di dekat pohon ada seorang lelaki yang di hadapannya ada api yang menyala Lalu kedua orang yang membawaku menaikkanku ke pohon Dan memasukkan aku ke suatu tempat yang sangat indah Di dalamnya ada orang tua, pemuda-pemuda, wanita-wanita, dan anak-anak Kemudian keduanya mengeluarkan aku dari tempat itu Lalu menaikkanku ke pohon Dan memasukkan aku ke dalam tempat yang lebih bagus dan lebih indah Yang di dalamnya terdapat orang-orang tua dan pemuda-pemuda Aku berkata, kalian telah membawaku berkeliling pada malam ini Maka beritahukanlah kepada aku mengenai peristiwa-peristiwa yang kulihat tadi Keduanya menjawab Baik Orang yang melutnya dirobek adalah seorang pendusta yang menceritakan kabar dusta Sehingga dusta itu tersebar kemana-mana Dan ia terus diperlakukan begitu sampai hari kiamat Orang yang kepalanya diremukan adalah lelaki yang diajarkan padanya Al-Quran Tetapi ia mengabaikannya di malam hari Dan tidak mengamalkannya di siang hari Ia diperlakukan seperti itu sampai hari kiamat Orang yang di dalam lubang adalah para pezina Orang yang di sungai adalah pemakan riba Orang tua yang berada di akar pohon adalah Ibrahim Sedang anak-anak di sekelilingnya adalah anak-anak manusia Ia menyalakan api adalah malaikat malik penjaga neraka Tempat pertama yang kau masuki adalah tempat umumnya kau mu'min Sedangkan tempat ini adalah tempat para syuhada Aku ini Jibril dan ini Mikail Angkatlah kepalamu Aku mengangkat kepala aku Lalu tiba-tiba di atasku ada suatu seperti awan Mereka berkata Itu tempat tinggalmu Aku berkata Biarkan aku memasuki rumahku Mereka berkata Umurmu masih ada Jika umurmu telah habis Kau boleh masuk ke rumahmu Dan berikut ini kita juga akan menjelaskan tentang Ditahan di dalam kubur Gara-gara masih punya hutang ketika hidup di dunia Hutang adalah salah satu perkara yang dapat membahayakan orang mati di dalam kuburnya Sa'id bin al-Adwal r.a menceritakan bahwa saudaranya wafat Saudaranya itu meninggalkan hutang sebesar 300 dirham dan sebuah keluarga Sa'id berkata Aku ingin menginfakkan harta tersebut kepada keluarganya Nabi s.a.w. berkata kepadaku Sesungguhnya saudaramu tertahan karena hutangnya Maka pergi dan bayarlah hutangnya Lalu aku pergi dan membayar hutangnya Kemudian aku datang dan berkata Wahai Rasulullah Aku telah membayar hutangnya Kucuali dua dinar yang diklaim oleh seorang perempuan Sebab ia tidak memiliki bukti Beliau menjawab Berikanlah sebab ia berhak Rasulullah menginformasikan bahwa sahabat tersebut tertahan karena hutangnya Hadis ini diperjelas oleh hadis lain Dimana Rasulullah s.a.w. bersabda Sungguh iya karena hutangnya tertahan sehingga tidak dapat masuk surga Dalam hadis dari Sumarah bin Jundub diceritakan bahwa Nabi s.a.w. menyelati seorang jenazah Dalam sebuah riwayat itu salat subuh Setelah salat beliau berkata Apakah disini ada yang masih keluarga fulan Para sahabat diam Biasanya jika baru sekali ditanya mereka diam Beliau menanyakan hal itu sampai tiga kali Lalu seseorang lelaki berkata Ini dia Lalu berdirilah seorang lelaki-lelaki yang membiarkan kainnya menyentuh lantai Dan berada di barisan belakang Nabi bertanya Apa yang membuatmu tidak menjawab pertanyaanku pada dua pertanyaan yang pertama Sungguh aku tidak menyebut namamu Kecuali karena kebaikan Sifulan ditawan Tidak boleh masuk surga karena hutangnya Jika kalian mau Kalian dapat menebusnya Atau menyerahkannya Dalam azab Allah Hadis lainnya juga mengisarakan bahwa Hutang yang ditinggalkan oleh seseorang Ketika dia meninggal akan menjadi salah satu perkara yang menghalanginya masuk surga Dari Sauban radiyallahu'an Rasulullah bersabda Barang siapang yang meninggal dalam keadaan terbebas dari tiga hal Yaitu sombong Gulul Ataupun khianat Dan hutang Maka dia akan masuk surga Hadis riwayat sunan at-tirmizi Dari Abu Hurairah radiyallahu'an Rasulullah bersabda Jiwa seorang mu'min itu tertahan oleh sebab hutangnya Sampai hutang itu dilunasi Persoalan hutang bukan masalah sepeli Itu pula yang membuat Rasulullah juga senantiasa berdoa kepada Allah Untuk memohon perlindungan agar tidak terlilit hutang Dari Aisyah radiyallahu'an Rasulullah berdoa dalam sholat Ya Allah aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan terlilit hutang Lalu ada seseorang yang bertanya Mengapa anda banyak meminta perlindungan dari hutang wahai Rasulullah Rasulullah menjawab Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang Ketika ia berbicara biasanya berdusta Dan bila ia berjanji sering menyelisihinya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dan inilah sedikit video tentang Ngerinya asap kubur Bagi orang yang dusta Zina dan riba Dan juga masalah mengenai hutang Bagi orang yang sudah meninggal Mudah-mudahan video ini ada manfaat bagi kita semua Amin ya Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh